Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Maria Hidayanti dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia kali ini saya itu ditemani oleh orang sangat spesial beliau adalah Ibu Lita nah beliau ini termasuk alumni dari pendidikan Islam Anak Usia dan disini saya akan ditemani oleh beliau untuk curhat seperti itu beliau akan memberikan pengalamannya ketika beliau kuliah dulu menjadi mahasiswa di Piala Unma Universitas Majalaikat Kebanggaan kita baik kita mulai saja Assalamualaikum Ibu Lita Waalaikumsalam Ibu boleh Ibu Lita memperkenalkan diri dari mana barangkali ada teman-teman yang belum tahu kita disini selalu saja ya kita sersan serius tapi santai seperti itu obrolan-obrolan seperti para artis ini artis di dunia pendidikan kita pulita bagaimana Ibu sehat Alhamdulillah Ibu sendiri bagaimana sehat Ibu senang ya bisa bertemu dengan Ibu baik silahkan Ibu untuk menceritakan kegiatan Ibu oh waktu itu Ibu kuliah disini mulai tahun berapa ya Ibu? saya kuliah masuk Piaud Prodi Piaud Universitas Majalengka itu tahun 2011 insya Allah berarti sekarang sudah berapa tahun kebelakang 11 tahun kebelakang ya 11 tahun yang lalu ya berarti Universitas ini menjadi suatu kenangan tersendiri buat Ibu ya Ibu ya kenangan terindah memory sweet masuk tahun 2011 lulus tahun 2015 kebetulan dulu itu namanya itu bukan Piaud oh gitu ya Ibu ya tapi PGRA betul-betul PGRA namanya terkenal dengan PGRA jadi PGRA itu seolah-olah cukupnya kecil ya Ibu ya tapi kalau sekarang Piaud lebih luas padahal PGRA juga sama bisa kuliah di PGRA itu bisa mengajar di Dinas Pendidikan Kabupaten atau di Dinas Kemenang ya seperti itu yang TK dan RA seperti itu kelopok berubah yang juga bisa atau juga bisa mendirikan lembaga sendiri ya Ibu ya jadi Kabupaten itu sangat luas sekali oke coba Ibu bisa ceritakan lagi pengalamannya seperti apa ketika Ibu kuliah di PGRA Piaud aja ya kita mulai di omongannya soalnya sekarang itu Prodi PGRA itu berubah menjadi Piaud sejak tahun 2017 ya itu saat saya mau keluar kuliah S2 soalnya pas saya masuk S2 itu 2015 itu masih PGRA juga tapi pas mau keluar itu berubah jadi Piaud seluruh Indonesia khusus untuk Prodi PGRA berarti selama kita bercakap-cakap disini kita katakan dengan Piaud ya Piaud itu adalah pendidikan Islam anak usia dini oke silahkan Ibu waktu itu saya memutuskan untuk masuk Prodi PGRA atau sekarang disebutnya Piaud alasannya karena pertama saya tertarik dengan dunia pendidikan anak usia dini saya suka sama anak-anak seperti itu terus saya ingin mendalami ilmu tentang anak usia dini kadang kita sebagai orang dewasa atau pendidik atau orang tua itu kesulitan dalam menghadapi anak-anak seperti itu ketika menghadapi anak-anak yang rewel kok anak-anak ini ada yang nurut ke ini sih kok sama saya gak nurut sih kok anak-anak ini bahkan ada yang mencap misalkan anak-anak ini nakal padahal bukan anaknya yang nakal anak-anak itu unik anak-anak itu unik kalau kita lihat anak itu diam itu bermasalah itu paten dipertanyakan itu seperti itu anak-anak itu diam gitu jadi ingin mengetahui bagaimana sih cara menghadapi anak-anak nah ketika anak-anak dikatakan nakal itu bukan anaknya yang nakal tapi kita sebagai orang dewasa sebagai pendidik ataupun orang tua belum tahu ilmunya mengenai paud ketika menghadapi anak usia dini gitu seperti itu itu alasan saya jadi memang saya tertarik dengan dunia pendidikan anak usia dini saya tertarik dengan anak-anak terus anak-anak itu kan generasi penerus bangsa yang akan mengisi gitu jadi saya ingin tahu bagaimana sih mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak usia dini supaya ke depannya bangsa ini ada kemajuan itu ibu waktu kuliah di PGRA Piau dulu ya sudah ada terlintas kayak di benak ingin jadi dosen gitu sekarang kan ibu subhanallah ya Alhamdulillah gitu ya berkat perjuangan ibu sekarang sudah bisa menjadi dosen dosen di Uni Presma Jalengka dulu kuliah disini gitu ya sekarang bangga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bahkan menjadi kebanggaan keluarga juga kan ibu diantaranya kan ada yang mengatakan bahwa buat apa kuliah di Piau gajinya hanya 50 ribu gitu kan ya kalau secara apa namanya logika gitu ya buat apa nanti ayahan cilainya gaji dan nanti padahal ketika sudah dijalani hal ini adalah peluang sangat besar ya ibu ya kuliah di Piau di UNMA itu kan sudah terakreditasi B ya ke depannya bisa memiliki sertifikasi gitu kan kalau sudah apa namanya menjadi guru yang profesional di akul pemerintah itu sangat luar biasa ya ibu ya selain itu juga kita memiliki dua tabungan ibu tabungan akhirat dan tebungan dunia coba apa contohnya tabungan akhirat itu bagi guru PAUD bagi guru PAUD itu contoh untuk tabungan akhirat itu kan di PAUD itu anak diajarkan selain ilmu-ilmu akademik juga ilmu-ilmu agama misalkan dari doa-doa harian seperti itu dari huruf hijai yang tadinya tidak tahu menjadi tahu terus tata cara beribadah sholat wuduh itu seperti itu untuk gitu ini aja bu ketika kita mengajarkan sebagai guru PAUD ya bu ya surat al-satihah kepada anak dalam satu kelas misalkan ada 35 anak bayangkan anak tersebut kita berikan pengetahuan itu ya sampai dia hafal surat al-satihah dan ia bawa sampai ia tua dalam apa membacaan surat al-satihah itu kan kita mengerjakan sholatnya lima waktu ada berapa kali surat al-satihah yang kita bacakan nah itu bu pahalanya mengalir bagi guru PAUD tersebut subhanallah ya itu ATM yang sangat tidak ternilai ya bu ya kebanggaan tersendiri buat kita ya bu ya selain itu juga kan kita dapat hadiah juga dari Allah ya ketika kita sudah ikhlas punya pengalaman mengajar yang luas punya ilmunya mendidik anak dengan baik aset bangsa aset negara ya bu ya subhanallah itu kuliah di PAUD sangat luar biasa ya seperti itu oke ibu gini bu jadi saya itu waktu kuliah jurusan PAUD itu waktu saya S1 itu saya nggak ada niatan untuk lanjut S2 bahkan misalkan bercita-cita saya ingin jadi dosen misalkan enggak jadi saya itu fokusnya yaudah saya jadi pendidik guru atau pendidik di PAUD gitu saya hanya yaudah saya jadi guru gitu seperti itu terus ketika saya kuliah jurusan PAUD sebenarnya banyak orang yang mempertanyakan ngapain sih kuliah jurusan PAUD kan di PAUD itu mudah nggak perlu kuliah hanya mengajarkan ABCD ini Budi ini Ani seperti itu jadi lebih kecalistung atau seperti ini ngapain sih kuliah jurusan PAUD kan di PAUD itu hanya nyanyi-nyanyi paling ABCD seperti itu mereka nggak paham nggak paham soalnya nggak terjun langsung di perkuliahan jurusan PAUD sedangkan di PAUD sendiri itu kita sebagai pendidik PAUD benar-benar mempersiapkan anak itu dari sejak dalam kandungan betul dari nol bulan betul dan ada itu ada ilmunya itu dideteksi tumbuh kembang PAUD betul bagaimana seorang ibu hamil harus mempersiapkan anaknya supaya menjadi anak yang sehat cerdas berakhluk karimat tentunya yang baik bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik seperti itu itu sejak dalam kandungan itu ada ilmunya enggak yang hanya kita mempersiapkan anak ini dari sejak masuk misalkan hanya mengajarkan baca tulis hitung dan nyanyi-nyanyi enggak enggak seperti itu kita itu merangsang atau menstimulasi enam aspek perkembangan anak itu aspek bahasa kognitif sosial emosional fisik motorik nilai agama moral dan seni bahkan banyak orang tua yang kurang paham atau orang dewasa yang kurang paham misalkan ketika tidak tahu ilmunya itu menyalahkan anak menyalahkan anak misalkan anak ini bodoh nah itu kesalahan yang sangat besar tidak ada anak yang bodoh anak itu unik tidak ada anak yang nakal tidak ada anak yang bodoh ataupun nakal misalkan anak itu unik anak itu berbeda setiap anak itu cerdas memiliki potensinya masing-masing itu seperti itu wah ternyata banyak sekali ya bu manfaatnya itu kuliah di Piaudunua nah bu ada diantaranya nih orang tua yang mengatakan bahwa kan kita tahu gitu ya sebelum apa namanya pendidikan formal itu ada pendidikan non formal bagi anak usia dini untuk usia 0 sampai 2 tahun kita kenal dengan pendidikan layanan lembaga untuk anak usia dini dengan day care ya kalau di kota-kota besar itu sudah ada dimana ayah ibunya seorang wanita karir gitu ya bapaknya juga karir daripada di rumahnya dengan baby sisternya gitu kan mereka lebih memilih ke day care tetapi kalau untuk di apa namanya pedesaan itu belum karena orang tua masih bersama mengumum anak-anaknya nah untuk usia 2 sampai 4 tahun itu kan kita kenal dengan kelompok permain ya bu ya jadi kelompok permain itu khusus untuk melayani anak usia 2 sampai 4 tahun nah selanjutnya formal pendidikan formal yaitu TK atau NA dengan usia 4 sampai 6 tahun gitu kan namun demikian ada di antaranya bu nih orang tua yang mengatakan bahwa nah jangan sekolah sekolah kakobar dan budak nanti padahal kita tahu kita jelas tahu bahwa itu namanya juga kelompok permain bukan kelompok belajar kalau misalkan namanya kelompok belajar mungkin anak-anak itu pada belajar tetapi kan ini disini namanya juga kelompok bermain nah itu tanggapan ibu ketika mendengar orang tua yang seperti itu mengatakan bahwa ah buat apa anak segitu masih main-main nah itu bagaimana bu jadi memang itulah pentingnya ada seminar parenting atau kegiatan parenting pada orang tua itu tentang paud jadi yang ada di pikiran orang tua mungkin yang kurang paham tentang paud ini buat apa sih anak usia dini sudah sekolah seperti itu atau misalkan kenapa sih di sekolahnya bermain terus kapan belajarnya nah itu pentingnya anak masuk kelompok bermain ataupun TK ataupun RA kita enggak hanya mengajarkan tentang ilmu akademis aja enggak misalkan hanya mengajarkan calistung enggak soalnya mengenai calistung ini untuk anak usia dini untuk anak usia dini ini hanya mengenalkan mengenalkan seperti itu jadi ada yang paling penting dari sekedar calistung itu mengajarkan mengajarkan anak membiasakan anak untuk mampu bersosialisasi itu bersosialisasi seperti itu menggugah rasa percaya dari anak bersosialisasi terus untuk sekolah itu enggak hanya untuk mengembangkan kognitifnya saja atau kemampuan misalkan matematikanya atau hanya bahasanya saja enggak nilai-nilai moral agama itu jauh nilai-nilai moral agama terus misalkan fisik motorik kenapa fisik motorik ini penting ketika anak misalkan fisiknya atau kurang sehat apakah anak bisa berangkat ke sekolah tidak yang ada loyok ketika motorik anak baik itu motorik halus maupun motorik kasarnya kurang dilatih misalkan apakah anak mampu untuk mengerjakan semua pekerjaan dalam kehidupan sehari-harinya tidak jadi itu dari mulai mengembangkan fisik motoriknya dulu itu untuk pertumbuhannya untuk perkembangannya ketika fisik motoriknya sehat otomatis anak akan mampu mengikuti pelajarannya berbagai pelajarannya tersebut fisik motoriknya terus nilai agama moral sejak kecil anak-anak itu dilatih atau dididik untuk mengenal dirinya dan penciptanya seperti itu terus bagaimana kita cara memperlakukan sesama seperti itu hubungan kita dengan Tuhan hubungan kita dengan manusia itu dari hal-hal kecil misalkan kalau di Paudi itu oh kalau sama orang itu atau guru jangan lupa ucapan salam ucapan salam murah senyum saling tolong-menolong itu di nilai agama moral terus sosial emosional melatih anak untuk percaya diri misalkan ketika anak pintar nih pintar untuk calistungnya mau ikut lomba tapi anaknya tidak mandiri atau tidak percaya diri bisa ke anak tersebut ikut oh pasti akan menjadi murah jadi itu sosial emosionalnya untuk kepercayaan dirinya kemandiriannya mengajarkan tanggung jawab itu seperti itu itu untuk nilai agama moral terus untuk bahasanya bahasa bahasa ini hal yang sangat penting ya dalam kehidupan ini karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa hidup ya seperti itu jadi melatih kemampuan anak dalam berbahasa ketika berbicara mendengar menyimak atau menyampaikan pendapatnya seperti itu yang paling penting untuk memperbaiki fone yang bahasa itu lalu menambah kosa kata bahasa kan usia-usia itu kan sangat rentan sekali ya dengan kata-katanya yang kurang pasih untuk menyebutkan salah satu kata terus seni seni ini sangat penting ya anak seni ada bernyanyi menggambar anak itu belum mampu menyampaikan pikirannya atau pendapatnya ini anak ingin ini tapi dia belum mampu menyampaikan anak itu bisa menyampaikan atau mengekspresikan perasaannya melalui gambar oke nah di Piaud Uma ini bu apa-apa tadi yang sudah kita bahas itu ya ada di mata kuliahnya masing-masing jadi mahasiswa bisa belajar bisa mengkaji ilmu dengan berbagai hal tentang kepiaudan seperti itu nah jadi kita boleh gitu kan ya sharing disini tentang ilmu anak usia dini seperti itu terus di Piaud juga pelatih calon guru Paud untuk belajar berbagai macam strategi model pembelajaran media dan metode seperti itu keberhasilan guru dalam mengembangkan ke enam aspek perkembangan anak usia dini itu tergantung dari guru itu sendiri tergantung dari pendidik bagaimana memilih strategi pembelajaran yang baik model pembelajaran yang tepat metode pembelajaran media pembelajaran yang sesuai dengan usia karakter perkembangan minat bakat kebutuhan dan keinginan anak setiap anak itu tidak bisa disamakan misalkan ini anak ini senang bernyanyi oh berarti cocoknya pakai metode bernyanyi metode bernyanyi ini belum tentu cocok disampaikan kepada anak yang lain soalnya anak yang ini misalkan sukanya bercerita oh berarti pakai metode bercerita jadi ada penggunaan media usia ataupun metode pembelajaran itu disesuaikan dengan usia perkembangan karakter kebutuhan keinginan potensi dan bakat anak itu seperti itu tapi kalau kita misalkan tidak tidak kuliah di Piaud kita itu tidak akan tahu apa sih macam-macam metode pembelajaran untuk anak usia dini apa sih macam-macam media pembelajaran anak usia dini apa saja sih mode pembelajaran untuk anak usia dini terus karakter anak usia dini itu seperti apa itu kadang banyak orang tua ataupun guru misalkan menyalahkan anak ketika mengajarkan anak sesuatu hal itu karena orang tua kurang apa ya kurang pengetahuannya mengenai karakteristik anak usia dini itu seperti apa contohnya misalkan egocentris misalkan rentang daya konsentrasinya pendek seperti itu nah kadang orang tua itu menginginkan anak itu yang ingin duduk manis diam padahal karakter anak itu tidak seperti demikian rentang daya konsentrasi anak itu kurang lebih 5 menit betul sekali jadi nah itulah pentingnya guru PAUD memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai untuk usia perkembangan dan karakter anak contohnya karakter anak salah satunya rentang daya konsentrasinya itu pendek berarti oh apa sih ini yang kegiatan apa sih yang supaya anak bisa duduk diam konsentrasi apakah hanya dengan menulis di buku tentunya pemberjalanan apakah misalkan hanya nonton nonton video kartun misalkan yang durasinya panjang kalau durasinya panjang anak-anak itu enggak mungkin lama yang nonton drama korea harus disesuaikan terus untuk kegiatannya apa oh misalkan belajar apa ya menulis huruf enggak yang mesti di atas buku atau menulis pakai pensil seperti itu anak bisa melalui seni misalkan oh pasir warna misalkan dengan goresan tangannya ah bagaimana nah itu itu kelebihan salah satu kelebihan kuliah di jurusan Piau jadi mempersiapkan guru PAUD yang apa profesional memiliki memiliki pengetahuan luas mengenai PAUD itu oke banyak sekali ya manfaatnya lalu banyak sekali ilmu yang diajarkan di PAUD itu bukan hanya mengajarkan tentang ilmu karakteristik anak ya hakikat anak usia dini tetapi disini juga mahasiswa kita memiliki manfaat sendiri tentang apa namanya riset ya penelitian disini juga kan mahasiswa diajarkan untuk bisa memecahkan masalah dari beberapa hal yang dihadapi ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti itu ya jadi banyak sekali manfaatnya nah ibu selama ini berarti kegiatannya itu mengajar ya di Universitas Majalengka selain itu ada kegiatan-kegiatan yang lain yang ibu lakukan selain mengajar di UNMA menulis buku penelitian pengabdian bagaimana pengalaman ibu ketika menulis buku itu seperti yang kita tahu intinya menulis penelitian maupun pengabdian itu bukan hal yang mudah betul tapi harus soalnya jadi kita itu sebagai pendidik itu malah dituntut untuk terus belajar sampai kita nanti dipanggil oleh yang Maha Kuasa betul seperti itu jadi kita bisa menuliskan pintang emas yang merupakan apa namanya bu kenangan terindah buat anak cucu kita kelak jadi mereka bisa melihat hasil karya kita melalui tulisan-tulisan kita walaupun kita sudah tiada kelak tetapi karya kita mudah-mudahan masih bisa bermanfaat bagi mereka amin ya Rabbah dengan menulis buku itu setidaknya apa yang kita dapat atau yang kita miliki ilmu yang kita miliki kita bisa membaginya ke publik berharap buku ini bermanfaat gitu bisa digunakan oleh para pendidik ataupun orang tua mengenai pawud seperti itu cuma apa ya kendala itu misalkan kita ini sudah menulis buku kita ini sudah melakukan penelitian kita ini sudah melakukan pengabdian tapi rata-rata memang kendala itu mempublis mempublis jadi kita itu mikirnya oh ini udah layak belum ya buku ini untuk di konsumsi oleh masyarakat penelitian ini udah betul belum ya ketika akan dipublis seperti itu karena pendidikan ini kan harus sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya bu ya tapi yang gak apa-apa namanya juga belajar ya kalau belajar itu bukan tanpa tantangan belajar itu ada tantangannya ada perjuangannya justru misalkan ketika kita mendapatkan kesulitan kita jadi mencari tahu nih supaya mencari jalan keluar oh ini solusinya harus apa sih nah justru kita itu karena kita ingin belajar karena kita itu tidak tahu bu nah kalau kita sudah merasa tahu mungkin kita tidak akan belajar gitu cukup sampai disini stuck jadi sudah gitu kan walaikumsalam tamat terus yang saya rasanya itu menariknya kuliah di Piawud itu selain ilmu teori praktek kita itu dilatih untuk public speaking presentasi melakukan diskusi tanya jawab untuk berpikir kritis itu tiap minggu misalkan ada tugas makalah kita gak yang hanya misalkan ini buat makalah jadi ibu juga dulu waktu kuliah di Piawud itu seperti itu baik itu di waktu S1 maupun waktu S2 mungkin waktu ibu dikasih tugas seperti itu ah naon presentasi deh hal itu sekarang bisa dirasakan manfaatnya sangat penting melatih kita untuk menulis karya tulis ilmiah yang benar dan baik terus melatih kita untuk presentasi melakukan diskusi tanya jawab seperti itu ketika kita misalkan menyampaikan sebuah pertanyaan atau berusaha menjawab pertanyaan terus ada pertanyaan yang tidak terjawab terus itu kelebihan buat kita misalkan oh berarti saya nih belum tahu ilmu ini ini mewajibkan saya untuk belajar lagi mencari tahu lagi seperti itu selain itu ya bu ya ternyata menjadi guru PAUD itu memiliki tantangan tersendiri ya dimana tantangannya kita menghadapi para masyarakat atau orang tua yang memiliki usia batita dan balita ya untuk mau ikut gabung memasukkan putra-putrinya ke sekolah formal dan non-formal kan tantangannya diantaranya ada diantaranya gitu kan yang mengatakan bahwa orang tua bilang mungkin kan namanya anak itu berbeda-beda ya kecerdasannya padahal tingkat kecerdasan itu mereka turunkan dari gen masing-masing yang paling kuat tingkat kecerdasannya adalah dari orang tua walaupun orang tua itu jenius gitu kan ya tapi kalau misalkan tidak diberikan simulus yang baik jadi rasa apa namanya bu perkembangan anak itu tidak akan meluas seperti itu ya tidak akan perkembangan seperti itu ataupun misalkan orang tuanya memang ingin menyokolahkan anak di tempat yang terbaik tapi kalau misalkan orang tuanya tetap on katanya bu ya tetapi ada istilah mengatakan bahwa cikaracak batu laun-laun jadi legok jadi tidak ada kata bodoh saat ini tetapi yang ada yang ada itu malas malas tidak ada orang bodoh yang ada itu orang malas nah betul-betul itu kan ada di antaranya orang tua yang mengatakan bahwa lah jangan sekolah tikober mula sampai ktk ayo napa rohwande dikober teh gini kan padahal itu kan memang betul ya bu ya jangankan anak usia dini gitu ya bu mahasiswa saja yang sudah kita ajar gitu ya bu ya selama 6 bulan 1 semester 1 mata kuliah masih ada aja yang harus mengulang gitu kan tentang kegiatan pembelajaran jadi intinya apa yang dikatakan oleh masyarakat ketika mengatakan bahwa buat apa sekolah di kelompok bermain dah para rohwande bukan para rohwande tetapi itu akan membekas di kemudian hali di langkah-langkah selanjutnya di pendidikan selanjutnya dari setiap perkembangan si anak seperti itu ya bu ya oke menurut ibu seberapa penting kah kuliah di Piaud Ulma ini sangat penting seperti itu kah bu sangat penting paud adalah investasi yang paling berharga masya Allah kenapa saya sebutkan paling berharga yang akan mengisi bangsa generasi penerus bangsa nanti harus dipersiapkan sejak dini seperti yang kita ketahui anak usia dini adalah anak yang berada dalam masa golden age masa golden age ini adalah masa kritis dimana pertumbuhan dan perkembangan anak bisa berkembang dengan sangat besar dan itu tergantung dari bagaimana lingkungan orang tua maupun pendidik dalam memberikan stimulasi yang tepat untuk anak seperti yang kita ketahui ada beberapa indikator yang harus anak capai tugas perkembangan sesuai standar tingkat mencapai perkembangan anak setengah itu nah itulah manfaatnya memasukkan anak ke paud kalau ke paud itu jadi sistematis gitu seperti ini anak dari 0 sampai 2 tahun tugas perkembangannya apa saja yang harus dicapai ini 2 sampai 3 tahun apa saja itu dibahas sampai 6 tahun seperti itu jadi kurang lebih seperti itu kalau kita kalau kita misalkan kuliah di jurusan paud jadi mengetahui standar tingkat pencapaian perkembangan anak dari 0 sampai dengan 6 tahun itu 0 sampai 6 tahun itu anak usia dini yang ditetapan oleh peraturan yang ada di Indonesia ya tapi kalau dari luar negeri itu 8 tahun 0 sampai 8 tahun menurut N-A-E-Y-S oke menurut Ibu Lita setelah Ibu Lita mengalami beberapa pengalaman-pengalaman yang tentunya pengalaman tersebut ada suka dan duka bahkan sampai berlinang air mata pada kesang lembut ketika menuntut ilmu itu tetapi Allah disini akan membalas akan membalas segala pengorbanan Ibu sesuai dengan pengorbanan dan pengabdian Ibu dan sekarang sudah terasa oleh Ibu manfaat kuliah seperti ini coba bayangkan ketika Ibu tidak kuliah main di rumah kong-kong kaki tanpa ada suatu masalah mungkin Ibu tidak akan seperti ini adakah kesan-pesan Ibu bagi kawan-kawan kita rekan-rekan kita adik-adik pelajar kita yang sekarang baru keluar dari SMA atau yang sekarang sedang galau ingin kuliah dimana gitu ya kira-kira apa yang dapat Ibu sampaikan untuk mereka bahwa kuliah di Piaudunma ini sangat luar biasa selain kita bonusnya dapat pekerjaan secara batinnya lahirnya ya nah kita juga secara batinnya bisa menerapkan ilmu ini untuk anak kita karena keluarga adalah madrasah utama bagi anak termasuk kita seorang ibu adalah guru yang paling utama di dalam keluarga barangkali ibu ada ajakan buat mereka biar mereka juga oh ternyata iya manfaatnya banyak sekali karena selain kuliah di Piaudunma ini selain kita menjadi guru gitu ya menjadi ibu rumah tangga yang baik banyak sekali manfaatnya seperti itu silahkan ibu kuliah di jurusan Piaud ini jelas sangat menarik sangat penting 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 sekali penting sekali karena kita mendidik anak usia dini yang akan menjadi generasi penerus bangsa kita mempersiapkan anak usia dini dari nol sampai dengan enam tahun seperti itu tentunya dengan ilmunya oh ternyata mempersiapkan anak ini enggak yang hanya calistung aja nih enggak ada enggak yang hanya oh ternyata bermain di TKI eh apa sekolah di TKI itu kenapa banyak bermain ya nah itu soalnya banyak 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 orang tua yang kurang paham mengenai pentingnya bermain bagi anak padahal orang tua juga itu harus bermain karena kalau orang tua juga orang dewas kita ya tanpa bermain pas stress bu dunia anak adalah dunia bermain melalui bermain anak bisa mengembangkan ke enam aspek perkembangannya tentunya bermain ini bermain yang bermakna bermain yang bermakna ini tentunya harus dipersiapkan atau diarahkan oleh orang dewasa atau pendidik harus tahu ilmunya ilmunya apa sih nah sedangkan banyak orang tua sendiri yang karakter anak usia dini saja tidak tahu misalkan apa jadinya menyalahkan anak ini anak saya gak bisa diem misalkan ini anak saya nakal itu mencapnya terus mencap anak itu ini anak ini bodoh nah ini paling yang gak saya suka anak ini bodoh padahal orang tuanya yang kurang baca misalkan kurang baca mengenai anak mengenai paud seperti itu jadi mencap anak bodoh padahal semua anak itu unik semua anak itu pintar semua anak itu cerdas sesuai dengan potensinya seperti itu itu kurang lebih bu jadi penting banget untuk kuliah di jurusan Piaudini betul kita juga bisa merasakan manfaatnya ketika kita kuliah di Piaudurma kita mengerti dan tahu tentang ilmu anak itu ketika kita menerapkan untuk anak kita saja sangat luar biasa tantangannya apalagi bagi orang-orang yang awam yang tidak mengetahui tentang hakikat dan ilmu tentang anak itu kumaha kurang memudah sangat apa namanya kesusahan dalam hal ini makanya butuh ilmu itu disini ada yang mengatakan bahwa ketika kita kuliah di Piaudurma tentu kita itu sayang sangat sekali sayang sama anak kita sangat sayang kepada anak otomatis kita juga akan sayang sekali sama suami sama keluarga karena yang intinya belajar atau apa namanya mengajar di PAUD itu kita harus memiliki rasa kasih sayang karena disitu bukan hanya mendidik kita mengasuh mengasuh anak usia dini seperti itu jadi biasanya kalau misalkan yang lulusan dari Piaudurma itu bisa yang mertua nantinya kuliah di PAUD itu jadi balance ya antara misalkan teori dan praktek jadi gak yang hanya teori tapi prakteknya nol jadi teori dengan praktek itu seimbang seperti itu ditambah lagi sekarang kan sudah terakreditasi BNB jadi mau apa lagi ya sudah tidak ada yang di apa namanya Cangcayak Hendei gitu ya PAUDurma ini sudah berdiri sejak tahun 2008 dan termasuk PAUDurma di Majalengka yang tertua kalau gak salah Indonesia itu pro di PGRA yang paling pertama betul jadi subhanallah ya Alhamdulillah gitu mudah-mudahan kedepannya PAUDurma lebih ber potensi bereksistensi banyak mengeluarkan mahasiswa yang profesional seperti itu ya Bu ya oke itu mungkin ya Bu ya yang bisa kita apa curhatkan dalam bincang-bincang ini tentang pengalaman Ibu yang sangat luar biasa kuliah di PAUDurma itu sehingga Ibu sekarang Alhamdulillah sudah bisa sudah menjadi dosen ya dan mudah-mudahan kedepannya karir Ibu semakin sukses Ibu sehat berserta keluarga ya amin doa yang sama ya Bu baiklah kita lanjut lagi bicara berbicara obrolan ya podcast di Prodi PAUD Unma atau program study pendidikan Islam anak sadini dengan narasumber yang kedua beliau adalah bintang tamu kita ternyata beliau ini adalah alumni angkatan pertama di PAUD Unma waktu tahun 2008 betul ya Bun ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh senang sekali hari ini kita bisa bertemu disini ya Bu ya bagaimana Ibu sehat Alhamdulillah sehat hal biasa mudah-mudahan kesehatan kesuksesan serta rejeki melimpah luah untuk Ibu ya amin amin Ibu sudah berkeluarga sekarang ya sudah tapi masih terlihat sangat cantik terima kasih baik ada yang sudah tidak sabaran lagi pastinya Bu kira-kira siapa sih beliau ini ya yang merupakan alumni utama di Piaud Unma Ibu boleh mengenalkan siapa Ibu ya nama saya Isarlina Mulyati saya merupakan guru PNS di TK Budi Asil 6 juta haji Masya Allah Bu sudah PNS ya Alhamdulillah di angka tahun berapa itu Ibu? tahun 2010 Masya Allah sudah jauh lama sekali ya ketika setelah lulus di Unma Alhamdulillah ada pengangkatan PNS dan Alhamdulillah bisa lulus Alhamdulillah berarti sudah tidak diragukan lagi Ibu Piaud Unma lulusannya bisa untuk mengikuti kegiatan tes CPRS jangan khawatir apalagi sekarang Bu sudah terakreditasi B Alhamdulillah ya Bu silahkan dilanjutkan Ibu saya merupakan guru PNS di TK Budi Asil 6 Sukahaji mulai mengajar dari tahun 2002 setelah lulus SMA itu ikut bakti jadi kalau mau mengajar mudah lama gitu gak berhenti dulu iya lanjut lanjut mengajar kalau untuk masuk Unma itu tahun 2008 dan itu merupakan angkatan pertama ya waktu Piaud kalau dulu namanya kan melupakan Piaud ya PGRA dulu namanya PGRA dan katanya Unma ini merupakan yang pertama kan gitu karena keharusan guru itu untuk masuk guru itu harus mempunyai pendidikan S1 dan Alhamdulillah di Majalengka ada gitu dan untuk pertama kali masuk ke Unma memfasilitasi bagi guru-guru Pakud yang belum S1 iya betul sekali mungkin itu alasan tersendiri selain itu ada lagi gak alasannya oh ada lagi karena memang untuk memperoleh sertifikat sertifikasi itu kan harus lulusan S1 mau tidak mau pada saat itu guru itu harus masuk S1 semua berarti guru Paul itu diberikan tantangan oleh pemerintah bahwa untuk mendapatkan sertifikasi non-PNS beliau harus S1 jadi kalau sudah S1 profesional lah bagi guru itu bagi profesi oke ibu bisa menceritakan gak bagaimana sih pengalaman ibu ketika kuliah di Piaud Unma kita apa ngomongnya Piaud aja ya ibu ya karena sekarang ini sudah diganti itu pengalaman ibu suka dukanya bagaimana kuliah di Piaud Unma waktu angkatan pertama ya dari 2008 gitu pada saat itu kebetulan banyak sekali kepala sekolah guru-guru gitu kan karena memang angkatan pertama dan mahasiswanya banyak kan dan karena mayoritasnya itu ibu-ibu kepala jadi bisa dibilang rame ya waktu dulu tuh rame-rame sekali kalau untuk suka dukanya Alhamdulillah banyak sukanya karena memang dari dosennya juga baik-baik mereka banyak membantu karena mau tidak mau kami ini kan memang karyawan karyawan itu kan terbatas waktunya karena memang pagi-pagi sampai siang itu kan harus ngajar kan nanti ketika siangnya ya harus melanjut kuliah gitu kan kalau suka dukanya mungkin kalau dukanya itu untuk mengatur waktu itu mengatur waktu emang susah karena kami itu karyawan mungkin berbeda dengan yang regule kalau regule kan mereka banyak free timenya nah gitu ya kalau untuk karyawan Alhamdulillah capek tapi demi masa depan yang lebih baik ya oke lah ibu waktu kuliah itu dulu memang dituntut banyak tugas atau seperti apa gitu kalau tugas Alhamdulillah memang banyak tapi untuk dosen-dosennya juga banyak pengertian ya karena mungkin tahu kami ini karyawan jadi kalau misalkan Pak mohon maaf dari seminggu agak agak lebih lama mungkin itu mengumpulkannya ya mereka Alhamdulillah baik dan kebetulan juga pada saat saya kuliah itu kan kebetulan banyak diklat-diklat yang harus diikuti dari dari disdik gitu dan untuk saya sendiri banyak-banyak izin tapi Alhamdulillah untuk dosen-dosennya banyak membantu gitu tidak memberikan kesulitan dosen juga disini merasakan ya iya betul walaupun tugasnya rada melor yang penting masuk ada tantangan tersendiri buat mahasiswa emang tugas itu kan dikatakan makanan sehari-hari karena dengan tugas itu kita belajar dewasa disitu iya nah oke berarti pengalamannya itu banyak sukanya ibu ya dijalani dengan tuka sekarang mungkin ibu rindu ya dengan tugas-tugas tersebut rindu ngumpulnya mungkin rindu ngumpulnya rindu ngumpulnya oke selama ini berarti apa sih yang ibu rasakan manfaatnya setelah kuliah di Piau Dunma Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa didapat dan kita aplikasikan di lapangan ya di tempat kerja kita dan karena kebetulan dosen-dosennya pun semuanya hampir semuanya itu kan praktisi praktisi pendidikan ya gitu jadi banyak membantu ketika kami mendapat kesulitan ya kita bisa share bisa minta pendapat juga sama dosen-dosennya dan Alhamdulillah itu cukup membantu oke jujur sekali ya bu ya saya sangat bangga sekali bisa ketemu dengan alumni di angkatan pertama yaitu angkatan tahun 2008 ya dimana angkatan pertama ini orang katakan bahwa disebut dengan angkatan mas saya juga bangga dan merasa bangga ibu sudah menjadi PNS gitu ya nah itu masih ada teman ibu yang seangkatan ibu yang sudah PNS banyak banyak wah subhanallah ya di luar sana berarti bukan hanya ibu saja iya nah berarti alumni dari Piaudurma itu sudah menyebar ya iya betul dan sudah berkarir berkibrah di dunianya sesuai dengan kinerja secara proporsional betul disamping itu juga ibu disini selain kuliah di Piaudurma gitu ya sekarang itu ada kegiatan-kegiatan tersendiri ya nah selama ini kegiatan-kegiatan yang sudah ibu lakukan apa saja nah setelah menjadi alumni ya selain selain tugas pokok utama gitu kan tugas pokok utama sebagai seorang pendidik juga Alhamdulillah saya ibu rumah tangga sebenarnya seperti itu tapi banyak hal yang bisa dilakukan juga karena memang waktunya yang kalau guru itu kan berbeda dengan dengan apa ya sebutnya dengan pekerja yang lain kita bisa memalfaatkan banyak waktu gitu jadi antaranya yang dilakukan saat ini ya mungkin selain di sekolah itu banyak juga membantu bukan membantu sih ya sebagai bukan guru pripat juga tapi kebanyakan membantu anak-anak yang menghususkan ingin belajar membaca itu aja sih oh iya berarti kegiatan ibu dari pulang sekolah di rumah juga dibuka kegiatan untuk mensimulasi anak agar bisa cari situ hanya anak-anak sekitar rumah aja sebetulnya jadi apa namanya termanfaatkan waktu itu jadi ibu sekarang tinggal di mana ya saya di kebakan jawa di majalengka dekat mengajar di suka haji lumayan jumlah pengorbanan karena guru itu terkenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa ibu waktu dulu sebelum kuliah di Piaud Unma ada kepikiran ingin jadi PNS enggak juga sih kita enggak kepikiran cuman ketika sudah menjalani profesi pendidik gitu kan dan kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi gitu kan mau tidak mau karena mungkin sudah 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 tercapai kompetensinya udah ada nih kita udah S1 ketika ada ada kesempatan ya is oke lah kita ambil gitu selain itu kan ibu tentunya ada yang penuntun ya karena ibu juga katanya dari kalangan keluarga guru ya ibu ya iya dan termasuk dulu almarhumah pak haji nana iya betul ketua prodik kita iya dulu adalah kakak ipar kakak ipar ya jadi beliau memiliki arahan-arahan tersendiri bagi ibu sehingga ibu juga mengikuti jejak beliau kita berikan alfatiha buat iya alfatiha buat beliau semoga beliau diberikan kenikmatan di dalam kuburnya karena beliau adalah salah satu ketua prodik yang sudah melebarkan sayapnya iya betul sehingga prodik terkenal gimana-mana iya mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mengembangkan amanah beliau amin ya rabat amin ya rabat amin ya rabat ibu ada karya dan prestasi yang sudah ibu reya menurut kabar berita bahwa ibu itu memiliki kejuaraan apa-apa sangat bangga sekali gitu ya bisa ibu ceritakan di tahun 2016 alhamdulillah dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi juara tiga guru berprestasi tingkat provinsi alhamdulillah dan juga di tahun berikutnya tahun 2017 itu juara tiga tingkat provinsi untuk gerak dan lagu masya Allah ya alhamdulillah dan di 2018 itu juara pertama tingkat kabupaten untuk senam PGRI gitu alhamdulillah ya subhanallah nah ibu kalau misalkan dulu gak kuliah di Piaud gak dapat ilmunya ibu pasti gak akan bisa mengembangkan ya berbagai macam kegiatan bahwasannya apa yang sudah ibu capai itu terhangkum di mata kuliah ada beberapa diantaranya ya hanya kekreatifan ibu dan kepewaan ibu bersama teman-teman didorong oleh motivasi yang sangat tinggi sehingga ibu bisa memperoleh prestasi ini jadi tidak kemudian untuk kemungkinan setiap manusia juga mampu untuk berprestasi tapi hanya ada satu malas itu yang harus kita kalahkan menghilangkan rasa malas menurut ibu seberapa pentingkah kuliah di Piaudunma itu untuk saya sangat penting kenapa karena kata-kata gini ada stigma di masyarakat itu karena saya gak bisa kuliah di kota kalau di daerah itu begini-begini tapi ternyata enggak loh tidak seperti itu jangan takut jangan risau walaupun kita kuliah di Unma alhamdulillah selama kita mau berusaha tidak menutup kemungkinan kita bisa maju bisa sukses walaupun kita kuliah di sini ya betul karena ketika kita kuliah di Piaudunma sudah terakultasi B dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dimanapun kita mau lalu kita juga bisa testing CPNS yang penting kembali kepada takdir dan takdir kita kemana kita melangkah karena apapun itu bentuknya ketika kita melangkah kita ikhlas dengan apa yang sudah kita kerjakan kita melakukan pengorbanan pengabdian sebaik mungkin maka Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan apa yang kita korbankan karena Allah juga mengatakan bahwa akan memberikan imbalan yang baik ya bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu seperti itu boleh Ibu katakan bagi apa namanya mahasiswa calon mahasiswa baru gitu ya barangkali ada diantaranya adik-adik kelas kita yang baru keluar SMA nih Bu betul yang masih galong bahkan ada yang mengatakan bahwa gengsi Bu kuliah di Piaut Unma itu katanya buat apa kan kebanyakannya pengennya dikerja di kantoran ya seperti bahang gitu kan lebih bergensi gitu kan nah itu Ibu bisa katakan ke mereka apa harapan ketika kuliah di Piaut Unma gitu intinya jangan takut jangan risau banyak ilmu yang bisa kita dapat banyak keinginan bahkan kita bisa meraih gitu yang terkadang wah bisa gak ya itu bisa selama kita ada keinginan dan Alhamdulillah dengan kuliah di Piaut Unma itu insyaallah gitu kan tidak jangan takut dengan citra kanan di majalengkanya jangan Alhamdulillah kan Unma juga bisa bersaing dengan fakultasi eh sorry dengan universitas yang lain gitu intinya tetap semangat gitu selain itu juga kan Piaut Unma ini sudah termasuk bagian atau anggota dari program study perkumpulan program study se-Indonesia jadi sudah sah lah gitu ya ilmu-ilmu tentang anak yang terkekinian yang menurut para ahli bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan perkembangan zaman terupdate di PPS Piaut se-Indonesia jadi Alhamdulillah tidak akan tertinggal tentang ilmu-ilmu ke Pak Udan dan memang sudah dibuktikan bisa bersaing ya betul sekali asalkan kitanya saja yang mau dan apa namanya menggugat diri ya semangat tersendiri memotipasi diri sendiri itu lebih baik Piaut ini salah satu pendidikan Islam anak usia dini yang ada di Universitas Majalengka biaya yang juga sangat murah bu dan bisa dicicil sekarang lebih ringan lagi satu nilai plus jadi misalkan dari sebulan punya 300 ribu itu bisa masuk gitu kan biar nanti gak terlalu sesak nafas jadi bisa dicicil tidak memberatkan tidak memberatkan para mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan jadi uang bukan alasan untuk tidak mau kuliah karena Allah juga sudah menjanjikan Bu bagi yang mau melakukan pendidikan pasti Allah akan memudahkan rejekinya seperti itu oke Ibu Ibu selama ini kan sudah lama sekali tidak bergelut di dunia Piaud perkuliahan apa ada terdengar tidak rumor-rumor dari luar tentang Piaud Unma ini apa ya rumor-rumor rumor negatif kayaknya gak ada deh alhamdulillah banyak rumor wasitif apalagi kalau dulu waktu angkatan pertama kami terbatas dengan sarana-prasarana kalau sekarang sudah lebih canggih lagi sudah lebih lengkap lagi apalagi sekarang itu ibu kelasnya sudah ber-AC gak kegerahan lagi betul jadi masih tuanya sarana-prasarana YP sudah tersedia di setiap kelasnya ada jadi bisa memanfaatkan hal tersebut jadi memang apa namanya kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman betul sekali sekarang kan disebutnya masa milenial ya untuk tinialnya susah kalau sekarang sudah terfasilitasi sudah peningkatan yang sangat baik betul-betul berarti ibu sekarang sudah apa namanya kalau berjalan sudah napak ya bu ya alhamdulillah ya tinggal apa namanya mengikuti kegiatan-kegiatan untuk melatih apa profesional kita itu melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pemerintah pusat ya bu ya atau kabupaten ya secara apa semacam kegiatan diklat dan seminar seperti itu ya ibu ada rencana mau melanjutkan lagi nanti mungkin insyaallah keinginan ada mungkin hanya waktu saja yang belum berpihak mungkin oke oke ibu mungkin itu yang bisa kita sampaikan di bincang-bincang ya jadi ibu bisa mengajak kepada teman-teman kita adik-adik kelas kita yang sedang galau mau kemana mau seperti apa ya ayo kuliah di Piaud Unma karena kuliah di Piaud Unma itu banyak sekali peluangnya ibu ya iya betul selain kita bisa menerapkan ilmu kita untuk anak kita iya kita juga disini berpeluang ya selain menjadi guru menjadi asesor Pak Ud juga ibu ya iya betul lalu kita juga bisa membuka lembaga sendiri lalu kita juga bisa membuka pripat ya seperti tadi yang sudah ibu lakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan lain menjadi praktisi ya ibu ya praktisi Pak Ud pengarang buku Pak Ud seperti itu jadi banyak sekali manfaat untuk kuliah di Piaud Unma jangan ragu dan jangan bimbang jangan risau ayo kita gabung di Piaud Unma karena sangat cocok ya bu ya bagi kita seorang wanita betul misalnya seperti apa bu tidak jauh-jauh ya ketika apalagi kalau kita sudah punya anak banyak ilmu yang bisa kita terapkan untuk anak sendiri itu kalau untuk kita di lingkup rumah gitu kan ya betul yang kita pelajari gitu kan oh kalau anak begini kalau kita dapat ilmu itu begini coba diterapkan Alhamdulillah lalu rumah juga keurus lalu suami juga keurus kita tidak jauh dari rumah kerjanya kan bisa dibilang part time karena gak sampai sore jadi banyak sekali manfaatnya ya bu alhamdulillah ketika kuliah di Piaud Unma itu kita memiliki dua tabungan tabungan rekening dunia dan rekening akhirat rekening dunianya yaitu honor dari pemerintah dan rekening akhiratnya adalah honor dari Allah seperti hanya kita mengenalkan nilai-nilai beradaan agama itu ya bu ya betul mengenalkan apa namanya doa-doa pilihan pada anak gitu kan insya Allah akan tetap terbawa sampai nanti dia besar sampai nanti dia tua ya gitu insya Allah apa yang ilmu yang kita berikan akan terbawa di seumur hidup mereka berarti sekarang ibu mengajar di kelas saya di kelas B di kelas B iya 5-6 tahun 5-6 tahun udah masuk SD ya iya betul berarti kalau disini mah udah ada hidang iya sudah hidang betul bedanya ketika yang mengajar di kelompok bermain itu masih sangat luar biasa ya butuh perhatian kelompok bermain itu kan 2-4 tahun sebelum masuk TK oke ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya sangat merasa bangga dan bangga sekali bisa bertemu dengan ibu bertegur sapa dengan ibu di podcast piaudunma ya yang mudah-mudahan obrolan kita bincang-bincang kita dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarnya bagi yang sedang galop bingung kemana solusinya yuk kita kuliah di piaudunma karena piaudunma juga sangat menjanjikan peluangnya sangat banyak apalagi sekarang masa pandemik ya otomatis apa namanya walaupun banyak yang meninggal tetapi banyak yang melahirkan lagi itu otomatis anak usah diri akan semakin meningkat guru-guru paud itu semakin dibutuhkan bahkan merasa kekurangan sedikit bu mungkin untuk menutup kegiatan ini nah ibu kan sudah lama sekali ya berarti pengalaman mengajar ibu itu berapa tahun 20 ya belum 19 tahun sudah 90 tahun mengajar ya masya Allah subhanallah keren itu tabungan akhiratnya sudah numpuk ini ada yang mengatakan bahwa katanya ah buat apa jadi guru paud terpira kecerek nyanyi nyanyi baik tangkapan ibu itu untuk menangkapi masyarakat seperti itu bagaimana sebetulnya tidak semudah yang dikira ya dan juga tidak tidak sekecil itu gitu ternyata ketika kita sudah sudah masuk ke dalam dunia sebagai guru guru anak paud itu ternyata sulit luar biasa gitu karena memang karena yang kita berikan itu kan tidak instan apa yang kita kita beri itu kan berefeknya itu nanti ketika ada yang mereka besar gitu kan jadi sebetulnya tidak semudah itu deh gitu kita harus menghadapi karena tiap anak dan berbeda ya berbeda jangankan antara satu dengan yang lainnya yang kembar pun itu berbeda gitu kan karena kebetulan saya sekarang menangani anak kembar juga antara kakak dan adeknya itu lain sekali insyaallah itu pada satu rahim ya betul satu anak itu satu penanganan satu penanganan karena keinginan mereka terus pola pikir mereka itu kan berbeda-beda nah itu bagaimana caranya menyatukan visi itu dalam sebuah lingkup pembelajaran gitu oke itu dibahas dan ada ilmunya ya dan ilmu itu diperoleh di Piaun tinggal mengembangkan di pelapangannya ibu juga memiliki anak berputar khusus tidak tidak ada tapi waktu perkulian ada ya mempelajari tentang anak berputar khusus kalau untuk tahun sekarang di sekolah tidak ada tapi untuk beberapa tahun kebelakang itu ada karena ada di antaranya anak berputar khususus yang memang bisa bergaul dengan anak yang normal ya betul ya jadi banyak sekali manfaatnya kuliah di Piaun selain kita berbicara tentang karakteristik anak ilmu tentang anak kita juga belajar tentang anak berkebutuhan khusus lalu kita juga belajar untuk memecahkan masalah yang diri apa dirangkum dalam sebuah riset atau penelitian ibu ya oke ibu terima kasih ibu sama-sama atas waktu dan kesempatannya ibu sudah meluangkan waktunya walaupun sekarang masih masa-masa mengajar ya salam untuk ibu kepala sekolah terima kasih waktunya karena ibu sudah memberikan izin pada guru yang berprestasi yang termasuk alumni tertua di UNMA iya betul oke ibu sekian mungkin ya mohon maaf sudah mengganggu waktunya akhirnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk kuliah di Pian UNMA nomor 1 di wilayah Majalengka selamat menikmati